Kepakaran hebat Dian Destra Tarigan berusia 45 tahun Saat dievakuasi ketugas Kondisi jenazah sangat memprihatinkan Seluruh tubuh melepuh karena terpanggang Warga mengaku masih sempat mendengar suara korban Berteriak minta tolong Namun naas korban tak terselamatkan karena api cepat membesar Jadi udah kami lihat keluar Datang ada yang laki-laki Ih, ah, ini api, ini tanya Udah apalah kami semua, udah kalang kabut Sampai kami lepaskan itu keran Biar bisa kami ampakan apinya Rupanya tambah besar, karena di dalam itu kertas semua Jadi pas ada kertas gitu Memang minta tolong, ya tolong Tapi gak bisa lagi minta ke dalam Apinya udah tinggi, udah langsung menjalar ke atas Karena itu semuanya apa di dalam sampah Dia selalu ngambil apapun dari luar Pasukannya ke dalam Hingga siang, petugas pemadam Masih terlihat membersihkan sisa api yang mengepul Di lokasi, petugas sudah Memasang garis polisi Kasat reskrim Polres Tanah Karu AKP Rasma Jutarigan mengatakan Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat Tunggu api masak yang belum dipadamkan Untuk sementara bahwa Kebakaran itu terjadi akibat Adanya Masak menggunakan Kayu bakar Dan Korban ini tinggal satu Sendiri aja di rumah Dan di dalam rumah itu penuh dengan barang-barang Bekas Kertas-kertas karton dan lainnya Sehingga Untuk sementara Dugaan kita Kerjaannya kebakaran itu karena Kelalaian korban Memasak dengan menggunakan kayu bakar Dan tinggal seorang diri Meski demikian Polres Tanah Karu masih melakukan penyelidikan Penyebab pasti kebakaran Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan Warga yang penasaran terlihat datang Silih berganti ke lokasi kejadian Dari Kapten Karu Sumatera Utara Btfinish.com melaporkan Selamat menikmati